2014 itu Jakarta Smart City eksis itu kan, ya kita mau ngomong itu ada peran Ahok begitu besar ya. Pak Anies punya concern yang sama nggak tentang Jakarta Smart City atau nggak terlalu difokuskan? Tapi kalau misalnya kan selama ini udah kumpulin data nih Pak Haji kan, jadi selama berarti 4 tahun terakhir nih JSC itu kelihatannya Jakarta tuh makin bahagia, makin maju, atau makin sedih, atau makin apa tuh Pak? Ya memang kita punya PC Jakarta maju ya, maju kotanya, kemudian bahagia warganya, nah indeks bahagia sebenarnya banyak diukur dari banyak parameter, makanya oleh karena itu pertama yang kita perbaiki tentunya internal dulu nih, dari sisi governmentnya supaya service ke masyarakatnya supaya lebih baik, lebih ramah dan sebagainya, kemudian pelayanannya jadi lebih simple, contoh kita punya inisiatif namanya One Form, jadi masyarakat nggak perlu lah nulis-nulis form. Sekarang kan kalau datang ke pelayanan, nulis form isinya cukup menyita waktu, jadi tinggal single form tadi, sehingga mereka hanya isi KTP, atau kalau perlu menggunakan kartunya, sehingga bisa langsung mendapatkan layanan. Nah itu memudahkan masyarakat, termasuk proses perizinan sekarang juga bisa pakai aplikasi. Kenyataannya di masyarakat Jakarta kan banyak yang mungkin masih gap tech nih, apa sih usahanya atau challenge-nya ya dari sisi kayak pengenalan atau misalnya pengenalan sistem-sistem keren-keren ini tuh, challenge-nya gimana sih Pak? Ini kan lebih kepada literasi digital ya, makanya di kanal pengaduan kita, kita juga nggak hanya satu menggunakan misalnya clue, tapi kita buka kanal yang lain, contoh pakai feature phone, SMS, itu juga bisa ngadu ke pemerintah, termasuk kalau nggak punya handphone pun datang ke kecamatan, dengan open host kita. Nah semuanya kita integrasikan ke dalam sistem yang kita sebut CRM, kalau di swasta ada customer relationship management, nah kita citizen, jadi magera masyarakat itu customer kita, jadi kita bisa harus tahu problemnya, kemudian disolving bagaimana dan sebagainya penyesaiannya. Mungkin harusnya bisa datang sampai ke level RT ya, jadi lebih bisa terjangkau gitu Pak? Ini juga salah satu pemikiran kita, pengen mengaktifkan Balai RW yang sebenarnya mungkin rada tertidur ya, makanya kita pengen bangunin Balai RW jadi pusat aktivitas warga, pemerintah juga bisa dispatch informasi ke sana. Jangan-jangan PNS-nya juga ada yang gakpek nih Pak? Gimana Pak? Nah itu juga salah satu PR kita juga tuh, bagaimana, makanya pada waktu pertama kali kita ngembangin, justru kita bangunin dulu nih birokrasinya, berubah dulu birokrasinya yang tadinya GAPTEC menjadi supaya lebih kenal teknologi, makanya sekarang pegawai kita tuh harus nginput aktivitas sehari-hari, habis rapat, habis meeting, seluruh, kalau enggak dia gak dapat insentif, atau gak dapat pinjangan. Itu seluruh PNS di Jakarta? Iya, semua PNS di Jakarta tuh harus nginput itu. Terus kemudian juga kan sekarang Pak Lura juga harus, termasuk SKPD juga harus punya gadget kan, karena kan ada laporan langsung masuk ke sini. Gak ada lagi kesempatan orang dalam kelurahan untuk titip apa gitu ya Pak? Iya, tentunya dengan teknologi, dengan transparansi, peluang-peluang itu bisa jadi minimum. 2014 itu Jakarta Smart City Exist itu kan, ya kita mau ngomong itu ada peran Ahok begitu besar ya. Pak Anies, punya concern yang sama enggak tentang Jakarta Smart City atau enggak terlalu difokuskan? Beliau juga punya cukup concern yang tinggi di Smart City tadi, adalah yang kita sebut City 4.0 ya, berbasis gerakan, kolaborasi, partnership, dan sebagainya, itu lebih ditekankan. Terus kemudian juga pengen, kan ada media sosial? Betul, media sosial. Media sosial, kalau orang ngeluh biasanya komen, apa namanya, mention Pemprov DKI Jakarta. Nah beliau juga ingin mendapatkan keluhan dari seluruh warga DKI Jakarta yang melalui media sosial, artinya orang yang ngeluh. Problem dan sebagainya, itu sebisa mungkin juga kita grab, ya kita crawl, sehingga tahu, oh Mas Wehri lagi ngeluh nih, misalnya. Sebenarnya bukan pengen tahu problemnya si orang, tapi problem itu apa sih yang terjadi pada saat ini, supaya bukan hanya responsif nantinya ke depannya, tapi juga kita bisa melakukan prediction ke depannya. Terus kemudian, berikutnya lagi data-driven, data-data yang kita kumpulkan sebelum dibuat kebijakan, kita analisis, ini tepatkah kebijakan tadi? Menggunakan itu, makanya kita juga evaluasi, analisis, misalnya antara libur semester genap dengan libur semester ganjil, sampai seperti itu juga kita analisis. Ternyata beda, apa namanya, pengurangan kemacetannya dan sebagainya. Karena terlalu dipolitisasi, kita jadi apatis gitu kan, anak muda gitu kan, karena kayak aduh ah gitu, ah government gitu, padahal kita dalam hati tuh pengen banget gitu, gak pengen complain gitu, kita pengennya bangun bareng-bareng gitu. Ternyata Ternyata